Seperti biasa, setiap pagi, Satgas yang tergabung dalam TMMD ke-109 di desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Lamongan, menggelar apel. Satgas diwajibkan dapat menjadi contoh dan pelopor protokol kesehatan bagi warga desa. Seperti inilah suasana apel pagi Satgas yang tergabung dalam TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-109. Dalam setiap apel dan Satgas selalu mengingatkan untuk menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Satgas wajib mentaati dan mematuhi protokol kesehatan mulai dari selalu memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan, selain itu juga untuk meningkatkan imun tubuh untuk selalu berolahraga. Mengingat saat ini pandemi, Satgas yang bukan asli Lamongan diharapkan dapat menyesuaikan dengan cuaca dengan menjaga kesehatan agar tidak terpapar COVID-19. Setiap hari mereka akan dicek kesehatannya mulai dari suhu tubuh hingga konsumsi vitamin. Selaku dan SSK mengambil apel pagi, ada pun beberapa penekanan saya adalah agar anggota senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Karena kita sedang gencar-gencarnya melaksanakan protokol kesehatan, maka saya tekankan kepada anggota untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, masalah jaga kesehatan karena di sini kita adalah pendatang, sehingga harus menyesuaikan dengan cuaca di sini. Saya khawatir dengan perubahan cuaca nanti kalau kita tidak menjaga diri, mereka banyak yang terkejut atau penyesuaiannya lambat, sehingga ada yang greges-greges dan sebagainya. Ditekankan, saat gas dapat menjadi embryo dan pelapor kesehatan bagi warga desa tebeluru, saling mengingatkan secara humanis dapat mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan. Dari Lamongan, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.